Bapak Anies Baswedan Untuk jadi presiden Jadi orang nomor satu di Indonesia Karena sosok beliau itu adalah agamis Sopan Yang paling utama itu gantengnya itu Ganteng Jadi mengingatkan kita pada zaman SBY Presiden ganteng gitu Mila Anies Coba sih bang Secara singkat apa sih artinya ini bang Silahkan Halo saya Jok Bapak Mengimbau kepada semua masyarakat Banten Atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe Subscribe, like dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Lugas TV Channel Lugas TV Youtube nya Lugas TV Semoga makin cus gandos Oke Oke sahabat Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini Kita hampir 2 pekan Istirahat Tidak live Tidak mengadakan kegiatan Podcast Dimana Kita ada Kegiatan di Sumatera Utara Dan malam hari ini Perdana kita akan mencoba Menyapa sahabat Lugas TV Dalam program 8-9 Lugas TV Tentunya tepatnya Pukul 8 Satu jam ke depan ini Kita akan bincang-bincang Siapa narasumber kita Sahabat Lugas TV Malam hari ini Yaitu dari Relawan Yang lagi hangat-hangat Baik itu di tingkat nasional Yaitu Capres Calon Presiden Di tahun 2024 Dan malam ini Kita panggil khusus Kita mencoba tadi Komunikasi Ternyata Abang saya Bang Abdul Rosim Atau panggilannya Kang Ocim Bersedia datang Malam hari ini Yaitu Mereka mengatasnamakan Relawan Mile Anies Seperti apa nanti Kita akan tanya-tanya Apa kabar bang? Alhamdulillah Terima kasih bang Atas undangan kami bang Berkenan datang Di outdoor Lugas TV Tentunya tadi Kita sudah Membuka dengan Kebetulan tanggal 28 ini bang 28 Sumpah pemuda hari Sumpah pemuda Tentunya dengan semangat muda Tentunya juga ada Kaitannya Mile Anies ini Tentang muda-muda Usia muda Nanti kita akan Coba tanya-tanya bang ya Informasi berita Dan hiburan Tentunya kami Dari outdoor Lugas TV Bersama Yang mengatasnamakan Millenial Mile Anies Yaitu malam hari ini Ketua Millenial Kabupaten Serang Bapak Kang Abdul Rohim Atau Kang Ocim Mulai pertanyaan kita Mungkin akan kita Kasih pertanyaan Kepada Kang Ocim Tadi Belum menyapa Sahabat Lugas TV bang Silahkan menyapa Sahabat Lugas TV Oke Selamat malam Kepada pemirsa Lugas TV Semuanya yang Berada di Lusantara Nusantara Terima kasih sudah diundang Lugas TV Dan selamat malam Assalamualaikum kepada Rekan-rekan semua Pendukung Ataupun Tim Millenial Anies ini Yuk kita Sama-sama Dukung Mudah-mudahan Bapak Haji Anies Baswedan Menjadi Presiden Yang dibanggakan Oleh masyarakat Indonesia Yang menjadi Panutan masyarakat Indonesia Yang bisa Memberantas korupsi-korupsi Dan Mengentaskan Kemiskinan Juga memberdayakan Masyarakat-masyarakat Ataupun Mengentaskan pengangguran Mungkin Saya disini Sangat Terkesan Dan sangat berterima kasih Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Sapa lagi Hai Rekan-rekan Tim Millenial Khususnya Kabupaten Serang Umumnya Di Provinsi Banten Mari kita dukung Kedepannya Buat Bapak Haji Anies Baswedan Maju di Pilpres Wow Luar biasa Pertanyaan kita Hanya menyapa Sahabat Lugas TV Semakin semangatnya Kang Huzin Sudah mempromosikan Luar biasa Sahabat Lugas TV Oke Kang Sebelum saya Mau tanya-tanya Lebih dalam lagi Sosok seorang Kang Anies Baswedan Bapak Anies Baswedan Mantan gubernur DKI Jakarta Dan juga pernah Menteri Pendidikan Oke Pandangan Bang Huzin Untuk Pilpres 2024 Nanti Seperti apa nih Sangat cocok Sangat cocok Dan sudah sepantasnya Bapak Anies Baswedan Untuk jadi presiden Jadi orang nomor satu Di Indonesia Karena sosok beliau itu Adalah agamis Sopan Yang paling utama itu Gantengnya itu Ganteng Jadi mengingatkan kita Pada zaman SBY Presiden ganteng Kalau Pak SBY Dia dari Militer Kalau Pak Haji Anies Mundi dari pendidikan Pendidikan Beliau bukan hanya Orang pintar Tapi Dia adalah orang cerdas Masyarakat sangat suka Sangat bangga Saya yakin Atas izin Allah Bapak Haji Anies Baswedan Menjadi presiden Orang nomor satu Di Indonesia Sahabat Lukas TV Relawan Milinias Milianies Tingkat Kaupaten Serang Kapan terbentuk Dan seperti apa Kegiatan terlaksana Artinya Ini kan tingkat Kaupaten Tentunya Provinsi Banten Sudah terbentuk juga Sudah Gak mungkin dong terbentuk Kaupaten Kalau di Provinsi Gak ya Bang ya Oke 29 kecamatan Yang ada di Kaupaten Serang Sejauh ini Sudahkah Relawan ini Sudah masuk ke 29 kecamatan Dan kapan terbentuknya Di Kaupaten Serang Bang Terbentuknya Sekitar Dua bulanan Kita untuk Membuat Dua bulan ini Jadi kita menarik Atau Mengajak Terken-rekan Baik itu dari Yang tua Dan yang muda Dari ulama Segalipun Yuk Kita disini Bareng-bareng Jadi Artinya Relawan 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 yang Tanpa bayaran Yang benar-benar Fiur hatinya Fiur hatinya Untuk mendukung Dimana nanti Bapak Haji Anies Baswedan Mencalonkan Jadi Presiden Bahkan Kami menginginkan Kepada masyarakat Serang Kabupaten Khususnya Umumnya Provinsi Banten Kita bareng-bareng Sama-sama Dukung Dorong Bapak Haji Anies Baswedan Yang sebegitu Sudah Pintarnya beliau Bermasyarakatnya Iya kan gitu Jadi Di masyarakat Beliau Sangat dibangga-banggakan Dengan masyarakat Jadi kapan Masyarakat itu Pengen ketemu Dengan Pak Haji Anies Karena Bapak Haji Anies Baswedan ini Ataupun Calon Presiden kita Saya sebut aja lah Pak Anies ini Udah Presiden ya Udah Presiden Presiden Yang akan datang Jadi Yuk Kita Kita disini Bareng-bareng Dukung Supaya Bapak Haji Anies Baswedan ini Kedepannya Yang masyarakat Digembur-gemburannya Beras mahal BBM mahal Pengangguran Banyak Mudah-mudahan Disosok Pak Anies Mudah-mudahan Disosok Pak Anies Kita hanya bisa Mendorong dan mendoa Dan itulah harapan kami Sebagai masyarakat Oke Kang Hojim Sebelum Sebelum ini Apakah Pribadi Kang Hojim Sudah kenal Ke Bapak Anies Baswedan Ini Sahabat Lugas TV Pengen tahu Apakah memang Masih ada Kaitan saudara Wajar-wajar Ada Oke silahkan Kang Hojim Kalau kaitan saudara Kita disini saudara Dari cucunya Nabi Adam Ini tuh Cucunya Nabi Adam Jadi kalau dibilang kenal Ya Kita tahu Tentang Pak Haji Anies Yang namanya kenal itu Kayak kita Kayak begini saling ngobrol Itu namanya kenal Oke Jadi Kita cinta kepada Pak Haji Anies Baswedan Bukan berarti kita harus Mengenal beliau Tapi kita mengetahui beliau Jadi di agama saya Islam Jadi Saya itu pencinta Nabi Muhammad Apakah orang Islam ini Mengetahui Nabi Muhammad Tapi karena Saking cintanya Sampai dimanapun Saya akan Kepada Rasul saya Begitu juga Cintanya Kita untuk seorang pemimpin Di Indonesia Kenal tidak kenal Kalau emang itu sosoknya Sudah terlihat Agamis Sopan santunya Wibawanya Dan untuk Kedepannya Memajukan masyarakat Atau mensejahterakan Rakyat Indonesia Yang paling terpenting Ya kenapa enggak kita Dukung Oke Kita berdoa Oke Kang Osim Selain Relawan Mili Anies Ada juga mungkin Relawan lain Yang mendukung Bapak Anies Baswedan Belum lagi Yang mengatasnamakan Loyalis Wow Usus buat Relawan Mili Anies ini Sistem kerjanya Seperti apa Untuk informasi Kepada masyarakat Menggait masyarakat Ini loh Ini loh Sosok Seperti apa Door ke door Atau mengadakan Pertemuan-pertemuan Silahkan Kang Osim Flexible 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 Kalau kita sistem kerja Kita ini pertama Kita punya keluarga Oh Minimal Minimal dari keluarga kita Siap Keluarga kita Punya sahabat Punya tetangga Tetangga Punya masyarakat Dan itu akan meluas Ya Ada pun nanti Misalnya Dari Kelompok A Kelompok B Kelompok C Yang mengatasnamakan Pendukung Pak Haji Kalau emang itu Satu tujuan Hayuk kita bersatu Yang penting Tujuannya adalah Mendukung Agar Pak Haji Anies Baswedan ini Maju Dan menjadi Presiden Republik Indonesia Itulah harapan Dari teman-teman Dari relawan Wow Luar biasa Lalu Bang Sahabat Lugas TV Pengen tahu nih Bang Bang Osim Dengan teman-teman Relawan Apa sih Bang Yang melandasi Pengen Menjadi relawan Di kaupaten Dan memegang kaupaten Serang ini Bang Melandasi itu Memang melihat Sosoknya Bapak Anies Baswedan Atau ada Di baliknya itu Kayak kira gitu Silahkan Bang Apa yang melandasi Abang itu Melandasinya Pokok poin pertamanya Pengen ganti Presiden Pengen ganti Presiden Pengen ganti Presiden Dan Dan saya rasa Di hati ini Hanya ada Pak Anies Baswedan Dan masyarakat semua Mudah-mudahan Sama pemikirannya Dengan kami Yuk kita sama-sama Saya colek teman-teman Saya colek yang lain-lain Dari teman ke teman Dari teman ke teman Gaungkan Bapak Haji Anies Baswedan Gaungkan Gaungkan terus Oke Toh kita kenyatanya Bapak Haji Anies Baswedan Adalah orang yang berpendidikan Orang yang cerdas Agamanya Udah terlihat Ya kan sopan santunya Dan bermasyarakatnya Udah kita lihat Oke luar biasa Oke bang Kita lanjut ya bang ya Sambil santai Santai Kopinya Kang Osim ga dibawa ini Aduh Oke Sahabat Lukas TV Sambil santai kita Masih ada 30 pertanyaan Soalnya ini bang Kita sampai subuh ini Ya kan Oke bang Tentunya bang Di saat ini Yang muncul di publik Ada 3 capres Kalau tidak salah Ya kan Yaitu Bapak Ganjar Lagi-lagi Pak Prabowo Dan Bapak Anies Masih ada sih Tapi yang 3 ini Yang agak teratas Ya kan Tentunya Kita berharap Kondusivitas Ya Menjaga Untuk aman Tentunya yang diharapkan Dalam menjaga Pesta demokrasi Apa pesan yang perlu Disampaikan Dari relawan milenius Pak Silahkan Pak Jadi Yang pertama Simpel Mau siapapun Si A Si B Yang mencalonkan Kita tetap Pak Haji Anies Mas Wendam Yang kita jagokan Tadi yang Pertanyaan selanjutnya Gimana Apa pesannya bang Buat teman-teman Melenius Supaya menjaga Kondipinsas ini bang Supaya sama Pesan-pesannya Ya kita teratur aja Teratur Teratur Satu komando Ikutin aturan Kan yang Yang sudah ditentukan Kita jangan sampai Kita Setiap melakukan Apapun Tersan Apa Nanti berbenturan Dengan hukum Siap Ini itu Undang-undang IT Harus di jaga Harus Dijaklah Bermetsos Kira-kira gitu ya Bang ya Artinya walaupun Abang Cinta banget Sama Bapak Anies Masudan Tetangga Abang Cinta banget Sama Prabowo Jagalah tetap Ke Ke Rukunan Supaya kondusif Dengan cara apapun Dengan cara apapun Masyarakat Tidak harus lari ke lapangan Yang tidak mampu Kita sekarang itu Udah zamannya Zaman digital Baik melalui Medsos Kita gaungkan Bapak Haji Anies Baswedan Melalui WA Group Atau Instagram Atau yang lain-lain Itu Bisanya kayak gimana Artinya Yuk kita gaungkan Bapak Haji Anies Baswedan Tapi jangan Memfitnah Calon-calon Yang di belakang itu Supaya nanti Kedepannya kita Kondusif Oke Tetap satu komando Satu komando itu Oke Kang Osim Pemerintah saat ini Tadi sudah Kang Osim bilang Bahwa BBM naik Segala macam Ini naik Ya Bahan Makanan Bahkan Perekonomian saat ini Mengalami resesi Global Pemerintah saat Apa maksud saya Pandangan Daripada teman-teman Relawan milenari Seperti apa Pemerintahan saat ini Yang dipimpin oleh Bapak Jokowi Saya tidak bisa Menyalahkan Pemerintahan Jokowi Bukan menyalahkan Pandangan Daripada Kang Osim Saat ini Sudahkah baik Sesuai harapan Masyarakat Atau seperti apa Pada prinsipnya Mereka pun Akan melakukan Hal yang terbaik Bang Ya Tapi Yang namanya Di masyarakat Itu Gejolaknya ada yang Pro dan kontra Oke Setuju Jadi ada pro dan kontra Semua Calon presiden Calon Sampai ke calon RT pun Itu tujuannya Baik Ya Supaya Dengan masyarakat Mereka dekat Supaya masyarakat Mereka tidak kelaparan Atau bagaimana Apalagi sekelas presiden Saya rasa Bagus semua Bagus semua Cuma kan Mungkin Di dalam saat ini Kan harus ada Pergantian Ya Harus ada pergantian Yang mudah-mudahan Yang tadinya Dipimpin oleh Pak Haji Joko Widodo Yang sudah baik Nah dipimpinnya Dengan Pak Haji Anies Baswedan Akan lebih baik Gitu loh Harapan gitu Itu gitu Yang tadinya baik Akan lebih baik Gitu Jadi Artinya Lebih baik Akan lebih baik Dan juga Lebih ganteng Kayak kira gitu Ganteng banget Ganteng banget Saya rasa Pak Haji Anies Baswedan Ganteng banget Oke kita ini Oke Sambil relax nih Pak Haji Eh Kang Osim Kang Osim Adakah Niatan Kang Osim Untuk 2024 Tentunya kan Ada Masuk ke relawan ini Menjadi ketua tim Mana tahu Ada emblemnya Nanti ke 2024 Ada gak Biar sahabat Tiba-tiba 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 Kayaknya Ke perlu dijawab Itu Ya kita Kita berjalan Kayak air Artinya Kang Osim Baca saya Boleh dijawab Boleh tidak Gitu Nggak Maksudnya kita berjalan Mengalir apa adanya Kayak air Oke Artinya Kalau memang didorong Masyarakat Bisa-bisa aja Maju gitu Masuk ke Caleg lah Tentunya Caleg Saya rasa Terlalu jauh Yang penting Sekarang Bagaimana caranya Kita bermasyarakat Yuk kita satu Padukan masyarakat itu Khususnya Provinsi Banten Ke Pahajian Ini situ aja Oke Kang Osim Tadi kita sudah Share ini Post-trick ini Bahwa ada beberapa Toko masyarakat Yang konfirmasi ke kita Ya artinya Masih jauh kok Iya Masih jauh 2024 saat ini Masih 2022 Ya kan Tentunya Di tingkat nasional Juga udah panas nih Artinya Beberapa survei Ya sudah melakukan Lembaga survei Bahkan Relawan milenius ini Bukan hanya di Banten aja ya Betul Di seluruh Indonesia ada Saya lihat di Google itu Kalau ada pandangan Masyarakat Toko masyarakat Haduh bang Terlalu masih Cepat bang Apa nih tanggapan Kang Osim Terlalu masih dini Terlalu dini gitu Jadi saya tidak akan makan Di saat saya udah lapar banget Oh Oke Saya tidak akan makan Di saat saya udah lapar banget Tapi sebelum lapar banget Itu saya udah makan Artinya Ngapain harus kita ribet-ribet Nunggu nanti Terus ujung-ujungnya Ma Dari sekarang Kita tanam Kita menanam Oke boleh-boleh Iya kan Iya kan Ke masyarakat Ini loh Ini loh Kalau kita menggaungkannya Nanti Kemana Leluh Kalau kita menggaungkannya Dari sekarang Maka Akan terus-terus-terus Se Indonesia itu akan Tau semua Yang penting kita gaungkannya Sebelum Kan gitu Tok kita makan mangga aja Kita gak langsung makan mangga kan Kita tunggu dulu Tanam dulu Berarti kita ini sedang menanam Oke Gitu Sedang Sedang menanam Yang nanti Artinya sedang menanam Tentunya tanaman ini juga harus Kita jaga Dijaga Jadi itu ya Ini analoginya 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 luar biasa Kang Osim Tadi Mungkin dari tingkat provinsi Saya komunikasi tadi ya Pengurus tingkat provinsi Kalau Bang Suryadi Ya kan Saya Bang ini gak salah Ini milenial Atau mili anies Saya berdebat nih Ya kan Coba sih Tanya benar ini Saya cari di google Oh iya Mili anies Mili anies Coba sih Bang Secara singkat Apa sih artinya ini Bang Nah gitu Silahkan Bang Jadi Jadi ada kaum-kaum Kayak Anak muda sekarang Kaum milenial Iya Gitu Gitu Milenial Milenial itu identiknya Kalau orang yang masyarakat Gitu Anak-anak muda Gitu 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 Artinya Kenapa Saya bikin Milenial Kita disini Ini Independent Viewer Viewer Masyarakat Yang Hanya Relawan Dan Tidak ada Baju partai Apapun Tidak ada Baju Organisasi Apapun Di Milenial ini Jadi Kita Viewer Non Partai Non Organisasi Jadi Kita Relawan 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 Oke Tujuannya Bapak Haji Anis Bapak Haji Anis Karena Yang 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 Mengebayar Kita Siapa Gak Ada Kalau Kita Memakai Baju Partai Berarti Kita Ada Dukungan Dari Partai Tersebut Udah Jelas Mandat Dan Kita Mandatnya Itu Mandatnya Dari Hati Ke Hati Aja Oke Ya Jadi Door To door Door To door Mau Lihatlah Ya kan Setelah Mau Lihat Sosok Yang Akan Kita Junjung Ini Siapa Sekarang Ini Udah Udah Nggak Harus Masyarakat Nen-nen aja Udah Nggak Harus Dituntun Udah Bisa Pegang WA Pegang HP Wih Bapak Haji Anis Baswedan Hah Kan gitu Lihat di Metro TV Bapak Haji Anis Dilihat di TV-TV Ya itu Oke Jadi Tidak ada Tidak ada Tadi Ya Milenial 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 Tidak ada Unsur-unsur Kita Seragam Apapun Tidak ada Oke Bisa saya Sederhanakan Gini Mile Anies Artinya Mile ini Identik Milenial Milenial Itu Identik Mudah Mudah Jiwa Mudah Walaupun Dia Tua Tentunya Jiwa Mudah Anies Tentunya Nama Bapak Bapak Anies Anies Baswedan Kira-kira gitu Ya Oke Luar biasa Masih banyak lagi Ini Pertanyaannya Ini kan Bentuk Daripada Relawan Mendukung Bapak Anies Baswedan Ke 2024 Tentunya Syarat Untuk Menjadi Masuk Menjadi Capres Itu Tentunya Ada Kendaraan Sejauh Ini Ada Deal-deal Partai Politik Kepada Bapak Anies Baswedan Ketika Ketika Sudah Masuk Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Apakah Tambah Semangat Teman-teman Daripada Tim Relawan Karena Sudah Ada Tambah Semangat Udah Pasti Tambah Semangat Ditambah Lagi Koalisi Koalisi Ya Karena Kita Berpartai Itu Harus Berkoalisi Baik Itu Nas Baik Sekarang Lagi Pendekatan Dengan Adanya Pendekatan Itu Mudah-mudahan Yang lain Pun Akan Mendekat Partai Partai Lain Ini Oh Iya Cocok Pak Haji Anies Ini Emang Oke Dan Sementara Ini Kan Kita Sedang Berkoalisi Dengan PKS Dengan Demokrat Sementara Pak Janis Sendiri Dengan Nasdem Oke Sahabat Lukas TV Pengen Tahu Artinya Relawan Ini Adalah Non Politik Supaya Paham Non Politik Pure Untuk Dukungan Bapak Anies Mbak Sewedan Karena Cintanya Kepada Sosok Ini Kalau Untuk Sarat Untuk Masuk Ke Pencapresan Tentunya Ada Kendaraan Politik Pantauan Daripada Teman-teman Tim Relawan Sudah Ada Beberapa Partai Yang Akan Mengusung Tapi Walaupun Belum Deal Kira Gitu Ya Artinya Ketika Sudah Deal Menambah Semangat Teman-teman Relawan Kira Kira Gitu Ya Kita Ini Cuma Sodara Makanya Ada Baju Saya Beda Lembur Tapi Kita Artinya Beda Desa Sodara Oke Sejauh Ini Contohnya Abang Keng Osim Ini Ketua Kaupaten Serah Untuk Tujuh Kaupaten Kota Lagi Di Bantan Ini Sudah Terpenuh Semua Sepengetahuan Daripada Tangesim Di Tangsel Tanggrang Atau yang lain Di Kabupaten Lain Kota Di Provinsi Bantan Itu ranahnya Ada di Provinsi Pak Oh Artinya Sejauh ini Belum ada Pertemuan Di antara Tingkat Ketua-ketua Di Provinsi Kita Sudah Ketemu Sudah Ketemu Dari Baik Itu Dari Tingkat Provinsi Serang Kota Dan Dari Pengurus Keperdeglang Lebak Itu Kita Udah Jadi Kita Pernah Ya Ngobrolin Masalah Ini Kita Gak Semenang-menang Langsung Kayak Begini Tapi Kita Harus Ada Pertemuan Awalnya Dulu Udah Kita Udah Koordinasi Dengan Kota Dengan Bahkan Cilegon Kota Kita Udah 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 Ketemu Udah Smuter Oke Kang Osim Kerelawan Tadi Kang Osim Bila Memang Relah Tentunya Ada Pertemuan Kesana Kemari Beli Kopi Ada Operasional Seperti Apa Teman-teman Patungan Atau Memang Ada Memang Pencipta Pak Anies Saya Harus Habis-habisan Seperti Apa Pandangan Dari Kang Osim Ini Untuk Biaya Operasional Ini Kalau Habis-habisan Ya Gak Mungkin Gimana Dapur Kita Yang Di Rumah Oke Mantap Namanya Kita Ini Relawan Teman-teman Itu Kan Saya Lagi Gak Ada Berarti Teman Yang Lagi Ada Ini Luar Biasa Jadi Subsidi Silang Oke Nanti Kita Ke provinsi Atau Pekepa Yang Lain Atau Ke Pasuryadi Sendiri Orang Waduh Pak Gimana Kita Mau Jalan Kesana Kita Saling Support Minimal Kita Saling Support Saling Support Pemikiran Kalau Materi Mungkin Kita Nomor Berapa Kan Jadi Intinya Masa Setiap Kita Melangkah Di depan Kita Gak Ada Rezekinya Oke Kalau Ada Sahabat Duga Stripi Masyarakat Kabupaten Serang Hhususnya Pengen Masuk Ke Lerawan Milinis Gimana Caranya Silahkan Kan Simpel Yang Namanya Memasuk Milianis Itu Relawan Mau Enggak Saratnya Mau Dulu Rela Dulu Saratnya Ikhlas Dulu Bahwa Kita Sedang Menuju Mengangkat Pak Haji Anies Buat Kedepan Sama-sama Berjuang Kira-kira Mau gak Yuk Kalau kita Berjuang Sama-sama Kalau mau Ayo Kalau masalah Pendaftar Itu Tinggal Maunya Aja Kan Tinggal Mau Bawa Si A Si B Si C Di daerah Sana Emang udah Ngedukung Bapak Haji Anies Jadi tinggal Tinggal Maunya Karena ini Tidak ada Paksaan Tidak ada Paksaan Tapi sangat Luar biasa Walaupun Tidak ada Paksaan Kita 29 Kecamatan Wow Artinya 29 Kecamatan Sudah terisi Terisi Kepengurusannya Jadi Pentolan Pentolanya Kita Ambil Dulu Saat Ini Nanti Setelah Itu Pentolanya Akan Mengembang Artinya Tadi Untuk Saat Ini Sedang Menanam 29 Kecamatan Di Kau Pasan Serak Sudah Ditanam Bagaimana Apa Pengurus-pengurus ini nanti Akan melakukan Untuk Sosialisasi Dengan sosok Dengan Bapak Baswedahan Tentunya Di era digital Menggunakan Yang dibutuhkan Kreativitas Kreatif Ya kreatif Yakin Yakin Bahwa Relawan Melenius Orang-orang Yang kreatif Insya Allah Yakin Oh Kalau saya yakin Dan itu Sudah kita Buktikan di lapangan Oke Sahabat LucasTV Menarik Bahwa Kita tidak Pungkirin Di media Sosial Di Televisi Media-media Nasional juga Bahwa Semakin hangat Suhu Politik Dan Tentang Pecah Peresan Di samping Politik Non-Politik Relawan Loyalis Bermunculan Di setiap Nusantara Ada dukungan Kepada Bapak Ganjar Bapak Anies Bapak Prabowo Ada lagi Ke Yang Pak Iwan Kamil Ataupun Itu Apapun Sudah bermunculan Non-Politik Yaitu Relawan Dan Loyalis Tentunya Ini adalah Timbul dari Hati Dari Pribadi Daripada Masyarakat tersebut Untuk Yang terakhir Bang Silahkan Bang Keluarkan Statement Serta Pesan Kepada Relawan Millennials Khususnya Kabupaten Serang Ya Terima kasih Sudah nih Sudah Terima kasih buat Lugas TV Memberikan tempatnya Kepada Saya selaku Ketua Kabupaten Tim Milianis Kabupaten Serang Saya mengajak Kepada semuanya Pemirsa Pemirsa Ataupun Rekan-rekan Yang ada Di luar sana Seluruh Indonesia Khususnya Di Kabupaten Serang Ya umumnya Kita ke Indonesia Seluruh Indonesia Karena ini Presiden Yuk Kita Kita adalah Orang serdas Oke Kita orang serdas Kita Jangan terpengaruh Dengan Iming-iming Iming-iming Yang Satu hari Habis Bahkan detik Habis Tapi lima tahun Kedepan Kita akan Sengsara Nah Akan menderita Biarkan orang Berbicara apa Tentang Ini Biarkan Yang penting Kita Semua kepada Rekan-rekan Milianis Jangan Menimbulkan Ataupun Jangan menyebar Fitnah Biarkan Orang itu Tidak baik Biarkan Orang yang Menilai Karena Biar Biar gimana pun Kita yang Menilai Orang tidak baik Belum tentu Kita juga Baik Jadi Satu Tujuan Kompak Kita semua Tim Milianis Yang ada Di Kabupaten Serang Di Provinsi Bansen Umumnya Di Indonesia Mari Kita Satu komando Kita dukung Untuk Pak Haji Anies Baswedan Maju Di Pilpres Dan Kita kawal Menjadi Presiden Republik Indonesia Itu aja Oke luar biasa Sahabat Lukas TV Sahabat Lukas TV Bahwa Semakin menarik Untuk Kita ikutin Kontestasi Politik Di tahun 2024 Kang Nanti Lebih menarik Ketika Pendukung Daripada Relawan Daripada Bapak Anies Kabupaten Serang Tentunya Kang Mosim Kita undang lagi Relawan Pendukung Daripada Bapak Ganjar Kita undang lagi Relawan Daripada Pendukung Pak Prabowo Duduk bareng Disini Beradu Argumentasi Kira-kira Kang Mosim Siap Siap Terima kasih Kang Mosim Salam Buat Teman-teman Relawan Milenius Dengan Malam hari ini Sahabat Lukas TV Apapun Yang bisa Kami Sampaikan Ini Adalah Bukti Bahwa Selama ini Bapak Anies Baswedan Hanya Dikenal Memimpin Di DKI Jakarta Tapi ketika Namanya Masuk Pencalonan Rencana Maju Ke 2024 Seluruh Nusantara Mengeluarkan Dan banyak Menjadi dukungan Dan Faktanya Lembaga Beberapa Lembaga Surve Di atas Tiga Kalau gak Sampai saat ini Ada yang Di Nomor Dua Nomor Tiga Tentunya Ini Tugas Daripada Tim Relawan Di Nusantara Untuk Menaikan Nama Daripada Bapak Anies Baswedan Sekali lagi Kang Osim Terima kasih Dari tim Lugas TV Demikian Sahabat Lugas TV Yang bisa kami Sampaikan Dalam acara 89 Lugas TV Dari Studio Outdoor Lugas TV Sampai Jumpa Terima kasih telah mencobur Lugas TV Sampai